It's a total lie sih sebenarnya ya Sebenarnya hubungan yang kita lakukan Hubungan seks bebas di luar pernikahan Itu akan membuat kita akan mengalami rasa rendah diri yang Yang banget-banget Kita mengatakan bahwa perzinahan akan membuat Kita merasakan celah atau rasa hina Yang gak bisa dihapuskan Walaupun perebusan Yesus itu menghapuskan secara ajaib Tetapi ada rasa merasa rendah diri Gak pernah cukup Sehingga ketika kita berhubungan ke hubungan yang lain Yang selanjutnya Kita akan terus untuk merasa Tolong cukupkan aku Karena seks di luar pernikahan akan membuat kita gak pernah cukup Tapi beda ketika seks dalam pernikahan Ada Tuhan disitu Itu membuat kita bisa merasakan kasih dan anugerah Tuhan yang begitu dahsyat Putusin lanjutin sebenarnya bukan sebuah keputusan Tetapi tanyakan kembali kenapa kita pacaran Ya kalau kita pacaran atau berhubungan Karena ingin memuaskan nafsu Aku rasa alasan yang salah Akan menghasilkan sebuah gaya hidup yang salah Itu kenapa? Pertanyakan kembali Kalau memang hubungan ini Wuluh terdipertahankan Harus bertobat Dan membawa Yesus di tengah-tengah Sali mengampuni Mengampuni artinya menerima pengampuran Tuhan Dan mulai komitmen untuk membuat hubungan yang baru Tapi harus ada mentor Karena kita gak bisa sendirian Tapi kalau memang gak ada komitmen gak bisa Putuskan saja Karena memang alasan yang salah Selalu menghasilkan gaya pacaran yang salah People make mistakes ya Dan bahkan survei menunjukkan bahwa di Indonesia ini Sekitar 68% wanita sudah tidak virgin Dan hampir 70% pria tidak virgin So itu perbandingan besar sekali Nah kalau sampai kita mengatakan Tidak layak untuk menikah Berarti nanti Indonesia menjadi jomblo terbanyak Jadi aku rasa Harus ada anugerah Karena anugerah Tuhan itu sanggup memulihkan Sanggup menerima kita apa aja Tetapi Kalau mau berhubungan harus jujur Ya karena kita gak bisa menikah Atau pacaran dengan seseorang Yang kita gak kenal kelemahannya Masa lalunya Khususnya masalah seksual Karena masalah seksual ini peran penting Untuk kita harus bisa mengerti Karena ini akan berdampak di depannya Itu kenapa untuk memulai sesuatu yang baru Harus akui Sebelum kita mulai Saya mau bilang bahwa Saya pernah jatuh keperzinahan Harus cerita supaya pasangan kita Mengerti siapa yang kita hadapi Nah ini yang menarik Kata masturbasi diambil dari bahasa Yunani Yang artinya memuaskan diri Nah Kalau kita Pacaran berhubungan Menahan Gairah untuk seksual Itu bisa kita jadikan sebuah penyembahan Nah Ketika kita masturbasi Artinya kita sedang Kayak di WC Di flash Artinya cinta Energi cinta Yang harusnya kita bisa Bawa ke Tuhan Menjadi sebuah penyembahan Menjadi Gak ada Akhirnya Di dalam hubungan itu Tidak ada benar-benar Apa ya Gak ada salib disitu Itu kenapa Kalau dalam hubungan Napsu itu gak bisa ditahan Napsu itu tidak Kayak gini Napsu itu Gairah seks Itu datang dari Tuhan Ini yang menarik Tuhan kasih sex drive Tetapi Sex drive itu ada Untuk Kita jadikan sebuah energi Untuk menyembah Tuhan Nah Tetapi kedagingan Itu bukan dari Tuhan Kedagingan itu namanya Lust Lust beda sekali Dengan gairah seks Lust itu artinya Ingin memuaskan diri Tapi kalau sebuah Attraction Untuk berhubungan seks Itu memang nature kita Kita manusia seksual Tetapi Kita tidak Menggunakannya Untuk kepuasan diri sendiri Itu namanya penyembahan Tapi kalau menggunakan Gairah seks Untuk memuaskan diri sendiri Itu namanya lust Jadi aku rasa Masturbasi Akan mematikan Hubungan Pasti Kita mengatakan Di Gidung Agung 2 ayat 7 Jangan membangkitkan cinta Sebelum waktunya Artinya ketika kita berhubungan Yang namanya chemistry Harus disimpan dulu Yang namanya Apa ya Mabuk kepayang Jatuh cinta Itu jangan diubar-ubar Artinya ketika kita merasakan Yang namanya Ada getaran Ada vibration Ada zinc Ada satu ketertarikan Ditahan Lalu jadi teman dulu Jadi teman Lalu mengenal lebih dalam Sebagai sahabat Mengenal kelemahannya Mengenal kekurangannya Mengenal kecenderungannya Mengenal dosanya Mengenal backgroundnya Mengenal trauma-traumanya Ketika kita sudah bisa menerima mereka Baru bisa masuk ke dating Nah kalau udah dating Itu sudah kira-kira 75% Kita akan tunangan sama dia Akan menikah Memang gak selalu kita pacaran Akan menikah Karena di tengah-tengah jalan Bisa terjadi sesuatu hal yang Tidak cocok Tidak ada kesepadanan Yang tidak bisa ditemukan Ya kita harus separate Makanya buat teman-teman Sebelum pacaran Pastiin Jadi teman baik Kenallah dia Sebagai sahabat Ketika sudah mengenal Orang tuanya Dan sebagainya Mengenal diri masing-masing Baru masuk ke dating Ya karena disitu Kita akan lebih mudah Untuk berkomitmen Karena bagaimana kita mau komitmen Sama orang kita gak kenal Ya kan Jadi buat teman-teman Sebelum pacaran Harus pastikan kita Mengenal Ya kita juga Bersahabat Dan pastikan Tuhan ada disitu Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya